video berikutnya berbagi pengalaman melatih tendangan melingkar jadi perbedaan antara tendangan melingkar dengan tendangan lurus adalah tendangan melingkar dia akan posisinya dari awal melengkung sampai di titik akhir juga posisinya melengkung jadi dengan posisi seperti ini kita akan melakukan tendangan melingkar menggunakan kaki kanan putar tubuh atau badan seperti ini begitu angkat langsung melingkar nah dari awalnya posisi kaki melingkar dan terakhir pun hasilnya adalah melingkar juga ini peragaan seperti contoh hasilnya seperti setengah lingkaran jadi memegang peran selia tendangan melingkar ada yang tendangan melingkar yang rendah ada tendangan melingkar yang agak tinggi ini contoh tendangan melingkar yang posisi tinggi jadi lebih dari di atas pinggan peragaan foto ini pertama kita melingkar begitu ini adalah hasil endingnya hasil dari lurus akhirnya ada sedikit lengkungan ke arah ke belakang lurus ke arah belakang ini endingnya istilah ini adalah merupakan kayak memukul jadi menarik dari lentingan lutet ke arah belakang jadi di dalam lengkungan lengkungan dari lutet itu akan menjadi momentum gerakan yang kita tuju jadi kekuatan power ada di darah lengkungan kaki seperti itu kita perhatikan jangkar kiri itu sangat penting sekali di saat memutar dan mengembalikan kondisi kaki biar menjadi normal artinya dalam posisi pada gerakan kaki setelah menyentuh samsa ada sedikit kayak kayak apa kayak narik seperti itulah momentum yang kita cari sehingga nanti yang ujungnya mengenai utama adalah ujung kapak kaki yang paling bawah ujung kapak kaki yang dibawah yang akan mengenai sasar kunci utama juga adalah sedikit ada lejutan jadi kelihatannya kalau udah kita perhatikan dengan seksama sebenarnya ada lejutan ketika akan melontarkan kaki ke arah belakang jadi posisi meloncat sedikit dan akhirnya kita lenturkan ke darah sasaran resamsat ini adalah peragaan dari posisi samping putarannya seperti itu dia jadi kaki kiri yang bertumpu di tanah benar-benar menjadi tumpuan ketika itu goyah akhirnya sasarannya juga akan tidak kena tepat ataupun ketika mengenai sasaran tubuh akan menjadi condong bisa-bisa itu akan menjadi jatuh maka yang perlu diperhatikan adalah jangkar yang akan menumpu di tanah kedua juga tapak kaki yang akan menaruh posisi tenangan kanan ke arah sasaran atau ke arah lawan peragaan berikutnya merupakan melatih tenangan speed atau speed pendek atau bahasanya boleh kita katakan bahasa penghambat jadi tenangan agak di bawah pinggang itu menarik setelah kita kita tenang kita tarik sifatnya adalah menghambat jadi lajunya lawan ataupun lajunya samsa ke arah kita dengan secepat mungkin kita lakukan gerakan tenangan ada yang tenangan di atas atau di bawah pinggang ada juga yang tenang di atas ini sama dengan tenangan lurus hanya saja dikeluarkan setengah begitu ditarik setelah menyentuh ke arah sasaran akhirnya kaki ditarik secepat semakin cepat menarik kaki itu akan semakin bagus karena habis serangan pertama setelah kita mengeluarkan tenangan pertama kemungkinan besar kita akan bisa melakukan tenangan berikutnya atau beruntun jadi secepat mungkin kita lakukan tarikan kaki setelah menyentuh di darah samsa nah disini diperlukan gerakan refleks atau insting feeling yang kita rasakan secepat mungkin kita harus melakukan lontaran namun tidak kembali berkali-kali kita katakan tidak kalah pentingnya juga adalah jangkar yang dibawah sangat memegang peran jadi gerakan pinggul juga bahkan ketika kita berada dalam pesi santai kita melakukan serang gerakannya santai tapi begitu ada sasaran dari serangan dari depan kita bisa melontarkan kaki dibawah dan selanjutnya silahkan untuk mengeksekusi dengan gerakan jadi gerakan egosan pinggul ini sangat penting juga jadi semua otot-otot dan juga gerakan tubuh harus bermain jadi satu kesatwa semoga beberapa gerakan yang kita coba share ke teman-teman yang senang menggunakan kemedah samsa sebagai partner latihan atau menambahkan perbenaharaan dalam melakukan kerak sehingga tidak akan selesai menggunakan olahraga yang senang menggunakan samsa silahkan menyimak video yang kita peragakan berbagi pengalaman jadi video berikutnya kita akan coba share beberapa tendangan gabungan baik tendangan lurus tendangan berlingkar lutut dan lain sebagainya sehingga bermanfaat bagi teman-teman yang senang menggunakan kemedah samsa sebagai partner olahraga kaki yang akan melakukan serangan ke arah samsa posisinya adalah menggunakan lintingan jadi dapat dorongan dari lintingan ke arah samsa jadi akan kelihatan saat samsa tersentuh oleh kaki posisi ini adalah posisi di saat melakukan tendangan jangkar yang bertumpu ke tanah semaskali tidak boleh goyah karena dia akan mendapat tekanan dari darah samsa dan tidak tahu karena posisi tubuh tidak pas artinya kondisi satu kaki yang menempuh ke tanah tidak kuat ataupun goyah sehingga serangan satu kaki yang kita akan gunakan menuju ke arah samsa otomatis secara langsung tidak akan mengenai sasaran peragaan ini adalah peragaan gaya kita kita katakan gaya mengintip jadi feeling mengeluarkan aran nah ini gerakan itu ini akan menjadi betul-betul tumpuan manakah yang akan berperan paling tinggi jadi pertama adalah jangkar jadi jangkar di bawah tidak boleh goyah pentingnya posisi ini pertama adalah jangkar pentingnya posisi ini pertama adalah jangkar